Dengan cahayanya, kalian bertebaran, lalu mencari kebutuhan hidup kalian dengan mudahnya. Hidayah dari ayat ini, Allah lah yang telah menjadikan siang sebagai tempat dan waktu yang tepat bagi manusia untuk mencari penghidupannya. Allah lah yang maha mengatur, Allah lah yang maha memberikan semua nikmat, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tunduklah hanya kepadanya, taatlah terus kepadanya, dan bersyukurlah hanya kepada Allah semata. Dan An-Naba ayat 12, kami telah menjadikan tujuh lapis langit yang kokoh di sebelah atasmu. Selain tujuh lapis langit, Allah juga ciptakan banyak benda-benda di angkasa raya yang besarnya jauh lebih besar daripada bumi. Begitu pula matahari yang berbeda, yang jumlahnya jauh lebih banyak dari yang diperkirakan manusia. Hidayah dari ayat ini, Allah yang maha perkasa dengan semua ciptaannya tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Dialah yang telah bentangkan segalanya, agar manusia tunduk, takut, dan taat hanya kepadanya. An-Naba ayat 13, Kami telah menjadikan pelita yang amat terang. Matahari yang kamu lihat, pelitanya sangat terang untuk kehidupanmu di siang hari. Hidayah dari ayat ini, Allah yang sumber semua cahaya dengan kasih sayangnya lewat ciptaannya menunjukkan kekuasaannya sekaligus kasih sayangnya dan pula keadilannya lewat sinar matahari yang terang di waktu siang. An-Naba ayat 14, kami telah menurunkan air yang banyak tercurah dari awan yang berat. hidayah dari ayat ini, Allah lah yang telah yang telah memberikan rahmat dibalik kekuasaannya yang agung dalam bentuk air hujan yang tercurah deras untuk kehidupan manusia di bumi. sembahlah dia dan bersyukurlah hanya kepadanya. An-Naba ayat 15, karena kami hendak menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dengan air hujan itu. Biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan yang dimakan manusia dan hewan-hewan ternak serta hewan lainnya. Hidayah dari ayat ini, Allah yang maha berkehendak dibalik semua peristiwa alam termasuk peristiwa turunnya hujan. Hendak memberikan makan kepada manusia dan semua hewan yang akan dimakan dan berguna bagi manusia. Dialah yang memberikan rahmat dan kasih sayangnya yang tidak akan pernah ada yang sama dan setara kualitasnya dengan kasih sayangnya. Sembahlah hanya kepada Allah dan bersyukurlah dalam taat kepadanya. An-Naba ayat 16, dan dengan air hujan itu pula kami hendak menumbuhkan kebun-kebun yang subur agar manusia dapat menikmatinya begitu pula hewan-hewan mereka. Hidayah dari ayat ini, Allah yang maha kuasa juga sekaligus maha pemberi rahmat lewat hujan. Hujan yang bisa membentuk kebun-kebun tanpa usaha manusia. Bahkan hewan mereka yang akan mereka makan bisa menikmati kebun-kebun itu. Maka bersyukurlah hanya kepadanya dan tunduk taatlah juga hanya kepadanya. An-Nazihat ayat 27 Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit sehingga kau meragukan bahwa kau akan dibangkitkan kembali dari kuburmu? Allah yang telah menciptakan langit dia pula yang telah mendirikan dan membangunnya. Hidayah dari ayat ini jauh lebih besar daripada penciptaan manusia sebagaimana terlalu mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia dari kuburnya. Dialah Allah satu-satunya yang maha menghidupkan dan mematikan manusia yang tidak pernah terkalahkan dan satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. An-Nazihat ayat 28 Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya sehingga langit yang tinggi kokoh sempurna tanpa ratakan padanya. Hidayah dari ayat ini Allah yang maha kuasa Allah yang maha perkasa Allah pula yang maha menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang sempurna maka pandanglah langit lihatlah ketinggiannya tanpa tiang dan tanpa ratakan itu lalu tunduklah takutlah dan taatlah hanya kepadanya jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun An-Nazi'at ayat 29 dia menjadikan malamnya gelap bulita dan menjadikan siangnya terang benderang hidayah dari ayat ini Allah yang maha kuasa maha perkasa dan maha berkendak dialah satu-satunya yang bisa mengatur dan hanya kepadanya jaga teraya ini tunduk karena itu takutlah hanya kepadanya dan jauhilah semua larangannya selamat menikmati terakhirnya malam kami mulai yang siang semburan cahaya saja meropek kegelapan cahayanya berjalan keharapan berlangsung ke namanya saja tengah ke damai saja tengah kesan kesan keluar kita selamat menikmati 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 Terima kasih 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 Terima kasih